Alhamdulillah Budaya kerja dan sosialisasi standar pelayanan Untuk itu pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Susi, Ibu Sri, kemudian Pak Ketuh, Pak Fendi, dan Pak Bukra, serta rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini Nanti selengkapnya apa yang disebut budaya kerja dan apa standar pelayanan akan dijelaskan lebih jauh oleh Ibu Susi Pertama juga saya selalu terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah bisa hadir pada siang hari ini Karena ini adalah hal yang penting buat kita bersama Kegiatan ini berhubungan dengan kita memasuki wilayah atau zona intensitas Di mana di dalamnya adalah kita ada sepakat untuk menuju wilayah bebas korupsi dan WBBF yaitu wilayah birokrasi bebas dan melayani Jadi dua-duanya sebetulnya tertunggu pada pelayanan Oleh karena itu pada siang hari ini Bapak dan Ibu semuanya mohon nanti disimbang bersama-sama Memang akan perlu sekali kita mengetahui isi ini tanpa kita mengetahui budaya kerja dan standar pelayanan ini Dihawatirkan nanti justru kita dalam pelayanan ini tidak pas Oleh karena itu bagas yang hari ini akan disampaikan apa itu SP dan apa itu budaya kerja Tidak apa itu Standar pelayanan itu dibuat Itu sebagai acuan kita, pedoman kita untuk melakukan pelayanan Jadi pasti tidak ada lagi sepertinya ini loh, sepertinya tidak Jadi aturannya sudah pasti Karena di standar pelayanan itu harus mengandung 6 unsur mudah, cepat Yang paling pertama itu adalah syaratnya Syarat Kedua prosedurnya jelas Ketiga, jangka waktu nya harus cepat Kalau ini, boleh tidak bagus pelayanan Harus dibawah itu Yang keempat Tarif Tarifnya harus kerja tau Yang kelima Pengaduan Penanganan pengaduan Dan Hasilnya Hasil pelayanannya Ya Radulan Sudah membukti Juna Indonesia Pengbangunan Juna Indonesia sudah dibukti Jadi tim sudah mengusur Standar pelayanan pengguna Tapi tidak hanya penggunaan saja yang mengusur Kami bersama-sama dengan Forum pembahasan Dengan masyarakat Jadi itu sudah dilalui Karena Harus dengan forum masyarakat Perusunan standar pelayanan harus Memenuhi kebutuhan masyarakat Tidak boleh Kepentingan kita saja Tapi harus memenuhi kepentingan masyarakat 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 kuas Ya Kita sudah lalui Perusunan Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Selain pelayanan Bukan belakang disimpan Pak Ibu Tidak disimpan Kita wajib Seluruh pegawai Taman Matiasat Waradunan Ya Wajib memahami Dan Melaksanakan standar pelayanan Yang sebut Karena standar pelayanan yang sesuai Ini Mersama Kumpulmen kita bersama Mulai dari pimpinan Sampai kalangan yang paling bawah Itu merupakan Kumpulmen kita bersama Kita tidak suka Kalau tidak perlu Kita harus jangani Ya Karena itu adalah Kumpulmen kita Untuk melakukan pelayanan Hari ini Dikumpul di ruangan ini Untuk sosialasi Untuk sosialisasi Setadak pelayanan Yang sudah ada Ya Itu tetap Secara yang Curah Ya Setadak pelayanan Apapun Secara yang Adilasi Kebuali Sejak kalian yang pertama Ya Hari ini Terus dilalui Terus dilalui Terus dilalui Terus dilalui Semua Tetap Nau Yang ber вышit Terus dengan Terus nyali Demulai Dan Yang Sudah menerima surat izin untuk melakukan prover ini biasanya yang melakukan prover ini adalah berusaha berumahani itu untuk menerima modalnya hari sudah-sudah melakukan saya berkawan perpuluhan tahun 2017 harganya 1 juta perpuluhan ini maksimal pesawat kerjanya 3,3 juta maksimal boh-boh boleh 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 tapi harganya tidak harganya 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 tetap harganya 1 juta jadi percayaannya sering begini ini yaitu koleksi yang lain sedangkan pengaguan itu atau tidak ada tidak kuasa dari pengguna bayangan ya bukan pengguna bopre yang terima ini ini pengguna terima karena pelayanan pengguna banyak masti masti lokasi tersempat terpengar tempat kami dengan era saya misalkan kita lihat di lampanya bagguna buka sering boleh berpengar berkini berkini terapukan selam ataupun jingung konggangan ini tetap saya ambil tapi ada syaratnya Tidak akan ekspos satwa Ya, tidak akan ekspos satwa Kalau sudah sama, suatu pembuka Tidak saja Tapi bukan menikuti Aturan dengan persekutuan Persekutuan Di menurut saya, sampai berikutnya Tetap seperti Tadat saya yang sebutnya Melakukan Pengajukan surat Ya, seorang-seorang Mengajukan Dan dia akan memayang Tidak bisa melakukan Persekutuan sendiri Dan waktunya Tukupnya di hari Di hari Ya, untuk suatu Tetap dia bisa Melakukan konflik Tariknya sudah di Tukupnya Tariknya sudah di teman Tidak boleh Diturangi Tidak boleh ditambahkan Tidak cinta Tidak cinta Tidak cinta Ini dokumenten Ini keluarga Tekan televisi Video klik Reweni Kalau berdasarkan Kalau berdasarkan Punggungan Harga bapak ibu Malu yang mau Menikah Menanggungan Medik Maka Berdaya 250.000 Berhati Ya Tidak boleh ditambahkan Dan Akhirnya Begantian Berdaya Banyak Sebenarnya yang memakai standar ini adalah sakola Yang mereka pada tahun sampai ke FFK Besok kemarin ini Ini bapak itu tetap polis-polis Dan mereka tetap usukan Kamu awakin surat Surat pengohonan Jadi bapak itu Jadi disini harus bisa menjelaskan syaratnya Anggap utama adalah dengan jual-jual dengan suku koma Bapak itu seperti biasa harus diproses di Melayu dari kata usaha Untuk seksi yang diturut Setelah diproses Jangka waktunya 5 hari Dari sesuai peraturan Bahasa Inggris yang dibutuhkan ini Bahasa Inggris Rp100.000 Paling tidak bahasa ini Harganya tahu Dan ini juga tidak boleh menerima 2 tes Jadi harus terlalu transfer Berkening ML Ya Itu tadi saya cari ya Sampai juru memiliki penelitian Oke Pengangkalan pengaduan seperti biasa Dibadu kekuasaan Mereka bertanggungan semuanya Oke selanjutnya Kita akan menanyakan Terus Terus Pembelian konsultasi terkait Kapan-kapan sebuah ragunan Nah Ini Konsultasi Ini konsultasi-konsultasi yang mana Bisa berarti Teman-teman yang ada disini punya masalah Rumah-rumah Bisa masalah geologi Konsultasi terbisa Tidak Tidak Tak semua Ini hanya konsultasi tentang Kapan Ragunan Nah Apa saja boleh Bukan-bukan ragunan Apa saja Dilayangnya Nah Tapi Caranya saja Kita harus Bekoti di KTP Komunik-komuniknya Artinya mungkin-mungkinan Dia pas ragunan Tidak boleh terhadis Hacking Bikin Berarti dia Kayak Serima Ter antara Resilu Pemangkan Satu Satu Sampai Rampingan Ya Itu Zeng Tidak Sukkar Satu Satu Sampai Nama Terima kasih. 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 T Isabella. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh itu kelas juga tuh, kelas tidak pakai kerugut mata itu bukan bahaya ya Jadi misalkan pakai kerugut mata supaya tidak terjadi percikat atasnya Kalau teman-teman bisa tetap kesiap acak aja, ininya disitu tergampangnya Kayaknya itu aja Oke, jadi budaya kerja saya sudah menjelaskan masalah budaya kerja Seperti itulah artinya budaya kerja Jadi budaya kerja itu sikap kita dalam melaksanakan tukar sesuatu Demikian Bapak Ibu semuanya Apa yang sudah disampaikan tadi Walaupun mungkin suaranya tersayuh-sayuh Tidak banyak terdengarnya Tapi mohon memang bumi agar ini memang bisa bisa dipelajari Walaupun mungkin hari ini tidak jelas silahkan datang ke ruangan si pelayanan Di situ sudah terpampang Apa namanya standar pelayanan Bahkan juga hanya di situ, di loket-loket pun sudah dimasang Jadi bisa dipelajari di sana Kemudian untuk budaya kerja juga sudah dipasang di masing kantor Termasuk di loket dan di sampah Ruang absensi juga ada Kalaupun tidak Nanti mungkin bisa dipotokotikan Barangkali yang belum biar untuk disebarkan kepada seluruh nakyawan Begitu lebih enak Lebih baik Nanti mohon untuk dibaca dan dimengerti Kalau ada yang tidak jelas Nah pada kesempatan ini pula Kasih mohon kepada Bapak Ibu Barangkali ada yang kurang jelas Tidak jelas Kalau yang tidak terdengar kayaknya banyak Yang tidak jelas kurang jelas Mungkin juga ada Sarah Atau masukan dari Bapak dan Ibu Dipersilahkan Pak Ada Pak Pak Edi Ya silahkan Pak Ada Sarah Pertanyaan barangkali yang perlu ditanyakan Ada? Ada enggak? Oh Oh, kata-kata Yang lebih dulu Terima kasih Selamat pagi korona bergurau Salahnya tentang Tata itu sedikit Yang tadi sudah disampaikan masalah kelayangan Yang saya ingin tanyakan kan Kedagangan itu Sifatnya jasa yang tidak Melayangkan jasa Berikan kelayangan untuk kesempat Supaya masalah kita Terima kasih Terima kasih Nah yang tadi disampaikan Lebih kepada pelayanan kantor Sedangkan di sini Ada pelayan-pelayan seperti Selanjutnya Selanjutnya Masalah pelayan-pelayan ini Contoh-contoh Contoh-contoh Yang itu saja yang dimatokan Tapi Sesuatu yang sudah Dijak-dijak-dijak sehari-hari Yang baik Yang kita Kurang baik Yang itu tidak Tidak disampaikan Tapi Sepaya yang tadi disampaikan Terperanggung sih Yang beberapa yang Mungkin kurang detail Jadi Untungnya Bapak-bapak ini Secara umum Sudah Seperti Seperti kita Melakukan Dayangan Penanggung Berarti Dari Pusahaan Ada Saudara-saudara Buka Pusahaan Sampai Agar Bisa Berikan Informasi Yang Positif Bukan Pada Pada Mereka Biasa Biarkan Bagaimana 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 Berarti Bagaimana Mungkin Satu lagi Ini pasti masalah yang kita jatuhkan setiap tahun 2 tahun 6 Untuk standar pbk ini apakah ada instansi atau misalkan apa yang jadi standar Standar yang lebih baik bagi patokannya Karena ada kemungkinan yang lebih bagus dari kita Nah itu akan dijadikan sebagai patokan dan standar yang lebih baik Jadi saya berinformasinya karena ada standar yang sudah paling baik Paling baik di dalam dan di dalam dari luar Terima kasih Pak Tengah Tengah Terima kasih Pak Tengah Ya terima kasih Pak Tengah Memang penyusutan standar pelayanan ini Itu adalah menghayat atau boleh dinyatakan kita merangkul kebutuhan masyarakat Dan juga kebutuhan kita Keluar, sifatnya keluar Setiap pelayanan Kalau sudah kita bicara ke dalam Sebenarnya harus ada pelayanan namanya Ada lagi pelayanan Nah maksudnya pelayanan prima Cara pelayanan kita ke masyarakat Itu yang sifatnya adalah Cara pelayanan kita memberikan pelayanan ke masyarakat Ya Kalau dikatakan Kalau dikatakan Pekerjaannya Dari prosedur 1 sampai ke ke sekian Itu ada lagi namanya Standar kompresional prosedur S.O.P. Beda lagi Jadi yang kita sampaikan disini Adalah yang sifatnya ke masyarakat Kebutuhan masyarakat Ya apabila masyarakat Yang ingin memakai jasa yang kegelapan tadi Ya Bapak Ibu bisa sudah menyampaikan Ini loh Masyarakatnya Itu loh Itu loh Pak Bapak Sayang Jadi yang Pak Letak masuk itu Sebenarnya penyusunan ini Kita Pembahasan berusaha dengan masyarakat Pelabur usaha Ya perusahaan Buru Masyarakat sekitarnya Ya Hasilnya 8 standard pelayanan ini Jadi Bukan hanya TMR saja yang menyusul Tapi menginginkan sertakan masyarakat Hasilnya ini ya Jadi kalau pelayanan prima mungkin Beda lagi Ya kalau pelugas loket Kita sudah sosialisasikan cara Pelayanan prima Pelayanan eksilat Itu sudah Mungkin ke depan ya Kita coba Petugas Pelabur usaha Habis Yang bekerja sama dengan ragunan Kita sosialisasikan cara Bagaimana Melayani Pelayanan prima Bermin di sisi susah kita menyampaikan Banyak pendapat Budaya kerja itu Kemudian Mampaknya tadi Kita bisa kerjasama Buat pencoyong Kemudian Meningkatkan kualitas kerja Nah itu kualitas kerja Itu yang penting Kemudian Sama-sama bisa meningkatkan Wawasan Bagaimana Jadi sekali lagi Saya selalu berpesan Khususnya Untuk PHL yang disarpa Sesungguh bulan-bulan Etika Sobat santun Tata kerama Adalah hal yang paling penting Buat kita Karena itu Bukan untuk diri kita Saja Tetapi juga Untuk keperluan kita Melayani keluar Itu Pak Jelas Pak ya? Oke Tanya Berarti udah jelas waktunya nih Ya Ya Demikian Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih Atas kedatangannya Dan atas perhatiannya Mungkin memang Pertemuan ini Alhamdulillah Kebetulan di kuyur hujan Jadi Tidak panas Suasananya ya Menjadi Tetap dingin Cuma sayang Mungkin yang kedengeran ya Tapi mudah-mudahan Tadi Didengar semuanya Apa ya? Ya Kalau yang sekarang Terdengaran gak? Enggak Terus Kira-kira didengar gak? Enggak Enggak Kalau udah didengar Mudah-mudahan Tidak ada sampah Omongan ya Hehehe Tidak ada hal yang berberapa ya Sekian Terima kasih Tidak terkira Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak